Nice to meet you. Yogyakarta, this? Mongo. Mongo. Nah. Ah. Halo Bang Bro. Mungkin banyak orang yang belum tahu nama iShowSpeed. Tetapi bagi orang yang berkecimpung di dunia gamer, strammer, konten kreator serta medsos seperti TikTok, Twitter, Reddit, Instagram, dan lain-lain. Pasti sudah pernah melihat wajahnya dan mengenalnya. iShowSpeed, seorang strammer asal Amerika yang bisa dibilang merupakan strammer dengan perkembangan paling cepat di YouTube sekarang atau istilah kerennya The Most Fast Growing Strammer on YouTube. iShowSpeed yang memiliki nama asli Darren Jason Watkins Jr. New York adalah seorang YouTuber dan strammer asal Amerika Serikat yang lahir pada 21 Januari 2005 di Cincinnati, Ohio. Dia mulai dikenal luas karena konten live streamingnya penuh aksi dramatis, bahkan kadang kontroversial. Baru-baru ini kehebohan terkait demam tur Asia Tenggara yang dilakukan oleh Darren Jason Watkins Jr. atau biasa kita kenal dengan nama panggung iShowSpeed masih terus mewarnai media sosial. strammer populer asal Amerika Serikat tersebut memang sedang memiliki agenda untuk melakukan siaran langsung ke berbagai negara-negara untuk berinteraksi langsung dan mencoba banyak hal yang ditawarkan. Lelaki penggila Cristiano Ronaldo ini dikenal sebagai pribadi yang heboh, selalu bersemangat dan jenaka sehingga tak ayal banyak orang yang mengagumi dan ingin bertemu dengannya. Dalam kesempatan tur yang sedang ia jalani beberapa hari terakhir ini di Indonesia, Speed benar-benar terkagum-kagum dengan negara kita. Ia bahkan menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara terbaik yang pernah ia kunjungi. Hal tersebut tak lepas dari peran para tour guide yang menemani perjalanannya selama di Indonesia ini. Mereka memperkenalkan Speed kebanyak pengalaman baru yang hanya akan ia dapatkan di Indonesia. Seperti dalam kunjungannya ke kota tua di Jakarta. Speed benar-benar merasakan pengalaman unik seperti mencoba ikut berdendang dan bergoyang mengikuti iramah dandut jalanan. Memasuki wahana rumah hantu lokal dan juga yang paling ikonik bertemu dengan gadis-gadis cantik Indonesia dalam challenge 20 versus 1 yang viral. Lalu saat di Bali kemarin 20 September, Speed juga dijamu dengan begitu antusias oleh para fansnya di Pulau Dewata. Ia mengunjungi berbagai tempat eksotis di Bali. Paling ikonik, Speed berinteraksi dengan monyet lucu yang ada di Sacred Monkey Forest hingga viral di sosmed. Ia juga bahkan mengupload sebuah rails di Instagram tentang kegiatannya saat melakukan tarian kecak yang identik dengan Pulau Bali. Kunjungannya di Yogyakarta pun sangat beledak karena mampu menarik antusiasme dari penggemarnya yang sangat banyak. Bahkan bisa dikatakan sedikit ricuh. Dan hal tersebut menuai banyak tanggapan yang beragam di media sosial. Karena antusiasme masyarakat yang juga tinggi, Speed terbukti berhasil melakukan live streaming dengan memecahkan rekor penonton hingga mencapai 1.043.028 viewers. Dikabarkan selanjutnya, IE Show Speed akan mengunjungi Papua. Speed sendiri mendatangi Indonesia dalam rangka tur setelah sebelumnya mengunjungi Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Namun di sosial media malah bertebaran ungkapan kekecewaan dari para fans asal negeri jiran Malaysia yang menilai kekurangan dari para tour guide yang menemani Speed selama di Malaysia. Alih-alih memperkenalkan kultur unik Malaya, Speed saat di Malaysia kebanyakan hanya melakukan kunjungan ke tempat-tempat modern seperti mall dan pusat perbelanjaan internasional yang dinilai kurang melokal. Netizen Malaysia banyak yang merasa iri dengan suksesnya kunjungan IE Show Speed di Indonesia. Kami yakin pasti kalian sering banget lihat meme atau klip dari streamnya IE Show Speed ini. Jadi, bagaimana IE Show Speed ini bisa meledak? Dan kenapa bisa klipnya ada di mana-mana? Dan bagi kalian yang baru mengunjungi channel kami, silahkan like, komen, dan subscribe. Jadi, bagaimana IE Show Speed ini memulai semuanya? IE Show Speed atau biasa dipanggil Speed sudah mulai bikin video pada tahun 2017 dan pada awalnya IE Show Speed ini. Hanya main game-game biasa yang sesuai dengan pasar konten game di luar negeri atau pasar global, yaitu Fortneter. Dan dia mulai melakukan live stream di YouTube pada tahun 2018 dan dia memainkan game yang sama yaitu Fortneter juga dan fun fact aja. Saat dia masih main Fortneter, Speed ini orangnya masih kalem, tapi itu semua berubah ketika dia udah mulai main game NBA 2K20 pada tahun 2019. Yang mana memang pada tahun itu game NBA 2K20 ini emang toxic banget komunitasnya. Sehingga gak heran banyak stramer atau creator yang emang bakal ngerage atau marah-marah saat kalah di dalam game ini. Dan setelah itu Speed ini konsisten upload stream tentang game NBA 2K20 ini. Dan udah mulai mengumpulkan audience secara perlahan. Dan bisa mendapatkan seribu lebih subscriber. Dan views live streamnya sekitar 20 englah. Dan di saat itu pun dia masih lumayan kalem. Speed ini cuma toxic atau marah-marah ketika viewernya itu ngata-ngatain dia doang. Dan singkat cerita, sequel terbarunya dari game NBA ini rilis. Yaitu NBA 2K21. Dan itu saja dimainkan lah sama si Speed ini. Tapi makin kesini momen marah-marahnya Speed ini makin banyak. Bahkan di komentarnya udah ada yang ngasih timestamp menit-menit pas momen dia marah-marah gitu. Dan ya Speed konsisten nge-stream dengan formula yang sama yaitu live stream sambil marah-marah. Dan kadang-kadang bikin short video yang isinya tentang curhatan-curhatannya. Dan ya itu berhasil. Speed bahkan bisa ngumpulin audience yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan subscribernya bisa nyentuh 50 ribuan. Ya karena emang formulanya yang tadi yaitu dengan menambahkan momen rage atau marah-marah. Kita memang bisa naikin engagement yang lumayan ke live streamingnya. Dan gak sedikit juga streamer mau itu di youtube, twitch, dan lain-lain yang pake formula marah-marah ini. Entah itu beneran atau settingan formula marah-marah ini. Entah itu beneran atau bohongan marah-marahnya. Streamer-streamer di Indonesia pun juga udah banyak yang pake formula marah-marah kayak gini. Oke jadi balik lagi ke Speed. Setelah kekonsistenannya tadi dan mengumpulkan subscriber dan fans yang lumayan. Ternyata fans-fans atau subscribernya Speed ini pada bikin klip momen marah-marah dia tadi di tiktok. Ya tiktok sebuah aplikasi yang bikin banyak orang mendadak menjadi orang terkenal. Kayak gini misalnya. Dan ternyata klip-klip dari momen live stream speed ini rame di tiktok. Sehingga banyak orang yang nge-share lagi ke sosmed lain kayak instagram, facebook, discharge, twitter, reddit, dan lain-lain. Dan dari situlah mulai nambah banyak subscribernya bahkan live streamingnya yang bisa nyentuh 14.000an view secara live dan disinilah momen meledaknya. Menurut data di Social Blade, Speed ini mulai naik secara drastis pada bulan Juni 2021 yang mana pada bulan itu dia bikin live stream. Milestone-nya spesial 400.000 subscriber yang mana isi live streamingnya itu ya si Speed ini nungguin subscribernya jadi 400.000. Tapi di live streamingnya itu setiap subscribernya udah nyentuh 400.000. Itu selalu turun lagi. Dan seperti biasa si Speed bakal marah-marah gak jelas. Dan ternyata penonton malah suka dan di klip lagi. Dan itu terjadi lagi saat mau nyentuh 500.000 subscriber dan seterusnya. Dan yang bikin di luar nalarnya adalah si Speed ini. Pernah mendapatkan 100 bahkan 500.000 lebih subscriber dalam sehari. Yap pada saat dia nyentuh 1 juta subscriber. Pada keesokan harinya dia udah nyentuh 1,5 juta subscriber gitu. Yap 500.000 subscriber dalam sehari. Dan ya meledak banget lah channel iShow Speed ini. Bahkan sekarang dia udah mulai bikin musik video yang viewsnya itu udah sekelas artis-artis terkenal. Jadi menurut kalian iShow Speed ini naiknya gara-gara apa? Kalian bisa komen aja. Kalau Speed ini bisa naik banget. Karena banyak orang yang nge-share klip yang isinya itu momen-momen rage marah-marah di live streamnya si Speed ini. Jadi biar live stream kita di klip gimana? Ya sudah pasti jadilah streamer yang aktif. Jangan bikin live stream kalian itu datar atau ya buatlah gimmick-gimmick yang kesannya lucu. Sehingga momen-momen live stream kalian bisa jadi meme. Ya meme. Bisa jadi meme. Ya meme, iShow Speed sendiri emang sering banget jadi mentahan sebuah meme. Entah itu di Reddit, Twitter, TikTok, Discord, dan lain-lain. Karena emang gimmick-gimmick. Sehingga karena meme-meme tadi itu banyak yang share. Jadinya secara gak sengaja Speed ini dapat promosi secara gratis. Bahkan sebenernya gue sering banget mention di video-video Buddha Channel Strammer sebelum-sebelumnya. Kayak Buddha Channel Bindaba Sudara dan NAP Live. Mereka bisa naik ya karena klip dan meme buatan dari subscribernya gitu. Cuman karena iShow Speed ini emang pasarnya global. Jadinya yang bikin klip dan meme ISO Speed ini ya. Dari seluruh dunia. Makanya gak heran replay dari live streamingnya iShow Speed ini jutaan semua viewsnya. Bahkan klip streamingnya aja itu juga jutaan semua viewsnya. Nah bang bro. Bagaimana pendapat kalian tentang iShow Speed? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video. Mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami silahkan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Malik Tadi timeline Bandai Bandai